Intro Persebaya harus bersusah payah saat mencuri satu poin dalam lanjutan Liga 1 Indonesia saat menghadapi tuan rumah Dewa United Pasalnya, anak Asu Josep Gombau harus bermain dengan 10 pemain mulai pertengahan babak pertama setelah di kartu merahnya catur pamungkas Sang pelatih pun harus memutar otak lebih, agar timnya tidak menjadi bulan-bulanan Dewa United di babak kedua Pada akhirnya Andre yang seorang gelandang, ditarik keluar digantikan oleh Rizwan Lauhin pada awal babak kedua guna memperkuat sisi kanan yang ditinggal catur pamungkas Rizwan yang dipercaya tim pelatih, dirinya bermain Spartan pada laga itu Ia berhasil menjaga sektor kanan lebih aman dalam menjaga pertahanan Rizwan Lauhin juga sesekali naik ke atas guna membantu penyerangan dan menciptakan beberapa peluang Terima kasih telah menonton Begitu juga cara bertahannya, disangat pandai menutup ruang penyerangan para pemain dewa United, sehingga beberapa kali pemain sayap kiri dewa yaitu Alta Balog terlihat frustasi saat menghadapinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!